Muhammad Al-Fateh atau lebih dikenal sebagai saudara kandung Atta Halilintar turut girang jika Fuji dijodohkan dengan Saai Halilintar. Muhammad Al-Fateh desak kakaknya tersebut Saai Halilintar dekati Fuji, pasalnya Muhammad Al-Fateh tertarik dengan perjodohan kakaknya dengan Fuji. Selain itu seperti yang kita ketahui nama selegram Fuji anti-utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selegram 21 tahun itu, ia sangat menghindari pria yang bersikap palsu atau berpura-pura tak menjadi diri sendiri. Yang gak peres, palsu, yang gak sok, yang gak sok, sombong, sih, kata Fuji dikutip dari potongan video di TikTok Neusubde Indonesia. Adik dari Fadli Faisal itu juga menyebut dirinya merupakan sosok wanita yang tak gengsi untuk menunjukkan usahanya. Karena alasan itulah jika seseorang pria mendekati, bintang film bukan Cinderella itu bakal lebih menunjukkan usahanya. Kalau misalnya lagi deket sama orang mungkin kayak bakal effort banget kali, tuturnya. Tapi tergantung, kalau misal dia effort aku bakal effort, terangnya. Selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan. Terima kasih telah menonton!